Provinsi Kalimantan Tim tercatat sebagai salah satu provinsi dengan penggunaan e-katalog yang tertinggi. Belanja e-katalog kita mungkin itu sama dengan APBD Kaupaten Kota yang ada di Pulau Jawa. Sepanjang tahun 2023, belanja e-katalog di Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan realisasi sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 4 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tim Sri Wahyuni saat membuka sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN bagi 155 pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di lantai 3 Hotel Merkur Samarinda. Realisasi belanja e-katalog ini dinilai Sri Wahyuni berdampak signifikan terhadap geliat pelaku ekonomi lokal. Peningkatan perlu dilakukan dalam hal pendampingan UMKM yang belum mengakses layanan e-katalog karena keterbatasan pengetahuan maupun kendala pengurusan perizinan yang diakui cukup terperinci. Sekda Kaltim turut menekankan arti penting P3DN yang secara ekonomi berdampak luas bagi sektor manufaktur dan industri di tanah air seperti mampu menyerap tenaga kerja lokal. Dari sekian jenis belanja kalau tahun lalu kita sudah membukukan e-katalog sampai dengan 4 triliun nah kita berharap ada komitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa. Mengapa pemerintah begitu menggencarkan penggunaan produk dalam negeri? Kalau kita menggunakan produk dalam negeri secara ekonomi kita akan meningkatkan demand kebutuhan permintaan terhadap barang-barang produk dalam negeri. Peningkatan demand peningkatan kebutuhan itu akan mendorong peningkatan supply pengadaan barang-barang produk dalam negeri. Apa yang terjadi? Kalau suplai pengadaan barang dalam negeri ini meningkat, maka manufaktur kita meningkat, serapan tenaga kerja dibutuhkan, penggunaan sumber daya. Ini sebuah lingkaran industri yang tentu saja akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan secara lokal, regional maupun nasional. Dalam hal e-katalog, pemerintah Kalimantan Timur mendorong seluruh pelaku UMKM untuk segera melengkapi sertifikat TKDN atau tingkat komponen dalam negeri termasuk mendaftarkan diri ke Sistem Informasi Industri Nasional SINAS yang merupakan aplikasi pendataan terpadu seputar industri kecil dan menengah IKM di 38 provinsi se-Indonesia. RRI Samarinda, Margerahayu melaporkan.